Halo selamat sore ini udah mau sore nih siang menjelang sore mampus gue om kali ini gua lagi di daerah Cipondo ini gua mau ke MMS pasti udah pada tahu MMS main drum motorsport Iya betul gua mau nge-remap ecu jadi salah satu kekurangan tenaga dari Honda Sonic ini sebenarnya bukan tenaganya kurang sih tenaganya cukup banget cuman terbentur di masalah limitnya jadi motor itu cepat banget limit naiknya cepat RPMnya jadinya kayaknya baru bentar dah limit gitu nah ini gua kemarin mesin sempat ngobrol sama si montirnya di dari MMS ngobrol terus nanya-nanya-nanya akhirnya dia bilang memang kalau remap ecu itu enggak enggak berbahaya tadi ya selama si mesin memang dalam kondisi prima dan sampai sekarang belum ada sih keluhan karena dirimap gitu jadi bermasalah mesinnya belum sampai sekarang belum ada akhirnya gua ada pego mempertimbangkan timang gue beli ecu baru baik-baik gua remap aja lah dulu di samping kalau ecu itu berapa ya mungkin ecu 500an sampai sejuta kali ya nah kalau remap nih setengahnya dia 500 ribuan terakhir sih nanya 500 ribuan itu juga kemarin diskon atau sekarang ya karena udah lama juga gua nanyanya namun masih diskon sih gua sih pengennya kemarin gua udah pesen itu gua pengen ada perubahan secara di keseluruhan dari putaran bawah sampai putaran atasnya nggak cuman putaran atas atau putaran bawah aja gua pengen seluruhan dan itu katanya kemarin sih itu akan jadi boros Mas ya enggak papa sih karena ini juga bukan motor yang gua pakai tiap hari kan memang motor hobi jadi ya kenapa enggak ngikutin hobi gua sepenuhnya aja gitu dan gua enggak tahu sih kalau untuk motor ini mesin kayaknya cuman ini remap ecu sama porting polis aja nggak akan gua bor up atau stroke up enggak lah ngeri ngeri jebol ya paling tidak ya sih makanya ini kalau nanti porting polis eh porting polis nanti remap ecu itu sudah memberikan gua menurut gua perubahan yang signifikan di motor ini ya gua berarti enggak perlu beli ecu lagi atau sampai porting polis soal porting polis iya sih tapi kayaknya kalau beli ecu lagi lihat nanti deh kalau emang gua masih enggak puas parah gitu barulah mungkin gua beli ecu lagi padahal sebenarnya katanya beli ecu atau remap itu sebenarnya sama aja kalau kita hitung secara dino horsepower nya ya beda-beda tipis lah segituan juga kok nah makanya katanya sih nggak ada hampir tidak ada bedanya dengan pilih ecu baru malah harganya lebih murah Hai malah segini doang toh kalau bikin ke sini kalau di biar sih doang jadi kan ngomong-ngomong itu praktis kalau yang mana ini aplikasi nya aplikasi punya Honda ini soalnya punya Honda juga beda kalau Honda yang berbanding apa sih yang berbandingnya beda aja oh iya 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 jadi kenapa kita bikin mengenakan ini tuh soalnya deh buat transportasi kalau Honda-Honda doang kalau Yamaha berbeda lagi jokernya jokernya Oh banyak nih Yamaha flash ini ini kita buat cukin ada kita juga kalau lengkap ya halo halo masih sama gua masih di hari yang sama cuman beda jam aja nih jadi tadi gue udah ngerimap terus dari remap itu gua ngetes dulu sekali gilanya memang tes larinya tes semuanya lah tenaganya segala macem atasnya eh atasnya tengahnya bawahnya Oh gua cek tadi yang pertama tuh jadi Hai buku rasa tengah sama atas masih kurang Hai terus diminta tambahin akhirnya tengah sama atasnya tambahin terus begitu gua mati yang kedua tapi ternyata penuh jalanan rame karena dia enggak ada alat dino-nya akan jadi rame banget om harus tes jalanan gitu tapi overall sih gua puas disampainannya orangnya asik ngobrol seru gitu dan dia enggak 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 sungkan untuk sharing ilmu gantikan apet ini Mas Bro ganti eh apa kampas kopling ini kalau per kopling yang ini mereknya Hai nyawa tahu ya sering-sering kayak gitulah tapi nanti lah nanti sih itu next lah gua ngoprak yang lain ini gua mau bener-bener ngerasain dulu jadi berhubung tadi gua belum sempet sekalian juga rekam tahun sekarang gua mau ngerasain perubahan yang terjadi sama motor ini setelah dirimap tapi yang pasti lebih boros dari itu gua ada beberapa bar itu bensin tinggal dua anjir nggak kerasa emang gua bilang lu masih takut soal boros boros itu gua nggak peduli gue yang penting enak gua bilang motor jadi nyaman gua sih berharap bisa dapat tahu speed sih soalnya akhirnya Hai apa gue pengen tahu juga berapa larinya habis dirimap cuma susah banget kalau jalan sini kayaknya tadi next kalau gua dapet top speednya gua kabarin gua videoin lagi lah karena yang penting rasa itu aja akselerasinya kayak apa tapi bawahnya begini aja udah enak nih ngisi banget oh tenaganya beda banget sama yang awal-awal tuh kayak kayak diirit-irit gitu senangganya karena sebenarnya bensin juga irit mungkin ya emang lebih dapet sih beda sih yang gua rasain sih beda sih dapat banget nih akselerasinya sumpah ya operasi dia nggak ngasih berapa kali lu boleh tes selama kita belum puas dibenerin terus sama dia wuhh ngisi banget tenaganya udah ngerik jalannya mokon-mokon loh ya penuh guys Aduh jalan becek ngeri juga ngebut ya 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi ngerima tadi 550 bro dengan 550 lo udah usah punya istilahnya motor lo dapat tenaga tambahan lah gila sih mantap 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 makin keren dah nih motor makin kencang udah segitu aja dulu ya soalnya jalan juga becek nih basah gak berani gue ngebut-ngebut miring-miring tepat keleset ya guys oke bro jangan lupa komennya kalau ada yang mau ditanyain atau diskusi monggo silahkan langsung aja di kolom komentar oke see you